Pemirsa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berangkatkan 132 orang atlet pelajar untuk mengikuti seleksi daerah prapekan olahraga pelajar nasional tahun 2024 di Palangkaraya. Keberangkatan kontingen Barito Selatan ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Barito Selatan, Edi Purwanto, pada Kamis pekan lalu. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menggelar acara pelepasan kontingen atlet pelajar Barito Selatan untuk mengikuti seleksi daerah prapekan olahraga nasional tahun 2024, zona 3 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Palangkaraya. Keberangkatan 132 orang atlet pelajar yang dilaksanakan di lobi kantor Bupati Barito Selatan tersebut dihadiri beberapa perwakilan Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Setempat, serta Ketua Koni Kabupaten Barito Selatan. Sekda Barito Selatan, Edi Purwanto, saat diwawancara usai kegiatan pelepasan tersebut mengatakan, dari 132 orang yang diberangkatkan tersebut, ada 82 orang atlet pelajar yang akan bertanding. Dimana para atlet pelajar ini merupakan atlet pelajar berprestasi, diantaranya atlet pelajar berprestasi dari ajang O2SN pada Dinas Pendidikan. Kita sama-sama berharap dan berdoa semoga anak-anak kita bisa memberikan prestasi yang terbaik. Insya Allah, terima kasih dukungan dari Ketua Koni, karena cabur-cabur ini memang cabang olahraga yang memang di bawah Koni, dan mudah-mudahan pemindahan muda kita ini tetap berjalan di Bupati Barito Selatan. Terima kasih juga kepada Pak Kadis, pemuda olahraga, kemudian pariwisata yang sudah luar biasa, dengan segala ketempatasan sudah mempersiapkan ini semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berat. Ada pun jumlah cabur sesuai dengan edaran dari Bispora Kalteng, kita mengikuti semua yang diedarkan itu 8 cabang olahraga. Berbicara target karena memang begini Bapak Ibu, disini bukan dicari medali, tetapi nanti siapa pemain yang terbaik untuk bergu, bisa saja 1-2 atlet kita dibawa menjadi tim Kalimantan Tengah. Tetapi untuk perorangan, siapa yang terbaik itu yang dibawa ke Solo. Kegiatan seleksi daerah pra-pekan olahraga pelajar nasional tahun 2024 di Palangkaraya ini ada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan, diantaranya cabang olahraga sepak bola, bola voli, pencak silat, serta bulu tangkis. Atlet pelajar yang terpilih dalam seleksi daerah ini akan menjadi wakil Provinsi Kalimantan Tengah di ajang pekan olahraga pelajar tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Solo. Dari Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Ayus melaporkan.